Kita ke Kabupaten Kudus, puluhan warga segera dilarikan ke rumah sakit, usai menyantap makanan hajatan. Korban dari anak-anak hingga orang dewasa mengeluhkan pusing, mual dan muntah, bahkan tak sadarkan diri. Sebanyak 41 warga desa Dersalam, kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, diduga alami keracunan, usai menyantap makanan hajatan. 26 orang di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit RSUD Lukmonohadi untuk mendapatkan perawatan. Meski hajatan telah digelar dua hari sebelumnya, warga baru mengeluhkan rasa sakitnya pada selasa kemarin. 22 orang dewasa dan 4 orang anak mengalami sakit perut, mual dan muntah. Salah satu korban bahkan harus mendapatkan perawatan gawat darurat karena tidak sadarkan diri. Dari kemudian, sehingga proses yang lama ini tentu ada beberapa hal yang akan kita buat dengan tertentu. Nah ini yang kita sudah terpaluasi. Nah intinya, sebaiknya besar memang mal, muntah karena reaksi dari makanan itu. Untuk sementara, pihak rumah sakit masih terus siaga dan menyiapkan sejumlah perlengkapan untuk berjaga-jaga kemungkinan adanya penambahan korban. Hendry Agusta melaporkan untuk NET.